Saudara Kepala Desa di Purworejo, Jawa Tengah dilaporkan warganya karena melakukan penganiayaan. Tak hanya dilakukan sendirian, penganiayaan ini juga dilakukan secara keroyokan bersama-sama dengan sejumlah perangkat desa lain karena emosi terhadap korban dan teman-temannya yang aktif meminta transparasi penggunaan dana desa. Diduga akibat mengirim surat kepada Bupati serta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD perihal permintaan audit dana desa, warga desa Ngeplak Kejabatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mengalami penganiayaan. Akibat penganiayaan tersebut, korban bernama Aryo Bayu Prakoso mengalami luka bombar di bagian kepala dia. Bayu mengaku dikeroyok kepala desa Ngeplak bersama anak buahnya di rumahnya, Rabu, 22 Juli 2020. Bayu menduga aksi pengeroyokan yang dialaminya itu dipicu rasa ingin tahunya terhadap transparansi dana desa di desa aja. Sebelumnya ia juga pernah mengirim surat permohonan transparansi anggaran desa yang dinilai janggal kepada Bupati Purworejo pada akhir tahun 2019 yang lalu. Bayu mengaku saat kejadian kepala desa datang ke rumahnya dan menggedor-gedor pintu rupah. Saat ditemui, kepala desa Ngeplak marah-marah kepada korban. Tak selama beberapa lama, salah satu rombongan yang datang bersama kepala desa langsung memukul korban menggunakan alat plaster bangunan yang terbuat dari kayu sepanjang 60 cm. Bayu menjelaskan tidak hanya mengalami pemukulan, namun muka sebelah kirinya juga ditendang. Akibat penganiayaan tersebut, Bayu mengalami luka memar pada bagian kepala dan bagian tubuh lainnya. Bayu langsung mendatangi RSUD Dr. Jitro Wardoyo Purworejo untuk mendapatkan pengobatan dan rekam medis guna pengaduan ke kepolisian. Korban pun telah mengadukan kasus penganiayaan yang dialaminya ke Polres Purworejo pada Jumat yang lalu. Saat ini kejadian tersebut masih dalam tahap pemeriksaan Polres 10 Purworejo. Kemukulan pemukulan oleh pakai alat plasteran semen kira-kira 60 cm ke kepala dan tangan dan terus ditendang oleh salah satu perangkat desa di bagian sini, rahang dan ke telinga. Sampai sekarang sih telinga masih kebas sama kalau ngunyak sebelah kiri itu sakit sih. Berapa orang sih mas yang gitu? Yang datang kalau yang masuk ke dalam pekarangan rumah sekitar 8 orang. Yang duduk di teras itu ada sekitar 5. Terus yang di luar ada para pekerja rabat beton. Itu ya hanya melihat, sebagiannya nggak ada yang ikut ke dalam sih.